Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mahasiswa PGST STKI PPGR Banjarmasin khususnya yang mengambil mata kuliah geometri dan pengukuran Dalam video kali ini kita akan berbicara tentang segitiga yang mana segitiga merupakan salah satu dari bangun datar yaitu materi yang dipelajari pada geometri dan pengukuran Kita masuk pada pengertian segitiga Segitiga adalah poligon atau segi banyak yang memiliki tiga sisi Segitiga juga merupakan bangun geometri yang dibentuk oleh tiga buah ruas garis yang berpotongan pada tiga titik tersebut Nah mungkin teman-teman sudah mengetahui ya perbedaan antara garis, ruas garis, dan sinar Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya Nah ini merupakan gambar salah satu segitiga ya Ada tiga titik sudut di sana dengan tiga buah ruas garis yang berpotongan Selanjutnya kita akan membagi segitiga itu berdasarkan panjang sisinya Ada tiga disini ya Yang pertama segitiga sebarang Yang kedua adalah segitiga sama kaki Dan yang ketiga adalah segitiga sama sisi Nah bisa teman-teman sendiri lihat perbedaannya ya Kemudian kita juga bisa membagi segitiga ini berdasarkan besar sudutnya Yang pertama segitiga lanjut Yang kedua segitiga siku-siku Dan yang ketiga adalah segitiga tumpu Teman-teman juga bisa melihat perbedaannya ya Walaupun tidak saya sebutkan secara eksplisit Tapi teman-teman pasti bisa membedakannya secara langsung Nah kemudian Garis istimewa pada segitiga Nah ini yang juga penting untuk kita ketahui bersama Ada tiga garis istimewa pada sebuah segitiga Yaitu garis tinggi, garis bagi, dan garis berat Garis tinggi merupakan sebuah garis yang menghubungkan Satu titik sudut ke sisi di hadapannya secara tegak lurus Atau sebuah garis yang menghubungkan satu titik sudut ke sisi di hadapannya Dan membentuk sudut siku-siku Kata kuncinya adalah tegak lurus Jadi ada sebuah garis yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya Sehingga sisi tersebut itu tegak lurus terhadap garis itu Nah ini dinamakan garis tinggi Kemudian ada yang dinamakan garis bagi Sebuah garis yang menghubungkan satu titik sudut ke sisi di hadapannya Dan membagi sudut tersebut sama besar Kalau tadi kata kuncinya adalah tegak lurus Kalau sekarang kata kuncinya adalah Membagi dua sudut sama besar Jadi yang A, titik A tadi membagi dua sudut A itu sama besar Ini yang dinamakan garis bagi Nah kemudian garis berat Yaitu sebuah garis yang menghubungkan satu titik sudut ke sisi di hadapannya Dan membagi sisi di hadapannya sama panjang Kalau tadi yang dibagi adalah sudutnya Sekarang yang dibagi sama panjang adalah sisi di hadapannya Nah inilah perbedaan antara garis bagi, garis berat, dan garis tinggi Baik, teman-teman sekalian Mahasiswa PGSD, STK, PPG, Banyak Masin pada khususnya Demikian video singkat dari saya tentang segitiga Yang mana pada pertemuan di tatap muka atau sinkronus Kita sudah lebih banyak berdiskusi dan berbicara tentang segitiga dan teorema Pythagoras Sehingga video kali ini hanya untuk merangkum dan memperjelas lagi segitiga yang dimaksud itu Seperti apa, dan juga hal-hal penting yang perlu diingat Misalkan saja seperti garis istimewa tadi Nah ini akan berguna pada pembahasan yang lebih lanjut Demikian video kali ini Jangan lupa untuk subscribe channel saya Dan juga di follow akun IG saya Terima kasih atas perhatiannya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh